Bagaimana terjadinya Grand Launching Urban Bagaimana terima kasih Pak Mojo, Pak Isti, sini ada Pak Ade, Pak Jumali, ada Pak Samia, pertama saya terima kasih diundang acara Grand Launching Urban Farming Kota Depok, tapi sebelum berlanjut ini yang bikin ulah aja dulu ya Mbak Iti, silahkan. Pak Bowo, Pak Bowo, Pak Sekda, kalau Pak Bowo ini nonsewu, jadi tidak ada tersinggung, wajahnya wajah Gali, sosok seorang Gali. Tapi hatinya seorang Kiai, terbentuknya K3D itu, apakah kepanjangan dari K3D? Jadi gini, di tahun 2015, di mana jalan Juanda itu kan rawan dan kriminalitasnya dari tingkat rindah sampai tingkat tinggi. Silahkan dibuka jejak digital, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, itu lima nyawa yang hilang di sepanjang Juanda. Bahkan di tahun 2015, 14-15 itu, Juanda itu dikenal seantero Indonesia, sarang begal. Jadi berangkat dari keprihatinan itu, saya selaku penggagas dan pendiri komunitas kampung kita Depok. Namun kita tidak lepas komunikasi, kolaborasi dengan pemerintah kota. Dalam hal ini, sekali lagi terima kasih Pemkot Depok. Yang secara simultan dan terus-menerus dapat membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap baik lingkungan dan lain sebagainya. Komunitas kampung kita Depok ini, apa ya artinya, melihat apa sih yang terjadi, jadi timbulnya kerawanan. Ternyata, sepanjang lima kilo ini terdapat penghuni ilegal, bahkan ada prostitusi dan sarang transaksi narkoba saat itu. Akhirnya kita kesimpulannya ya sudah, berarti kan harus dikosongkan dari penghuni ilegal. Begitu ke Pertamina, ini sebetulnya awalnya itu Pertamina sepanjang ini, itu mereka menyebutnya juga Red Zone. Sudah zona merah, apa artinya, sudah kebingungan lah. Dengan saya ke Pertamina akhirnya bisa komunikasi dengan Pemkot secara bersama, karena kebangunan ilegal itu kan yang punya tanggung jawab Pemkot, seperti itu. Nah Alhamdulillah setelah kosong itu, kita diberikan ruang. Sekaligus sebagai pengawasan, penjagaan, pemanfaatan. Nah penataannya ini zero budget, jadi kita biaya sendiri. Akhirnya kita sebagai pengawasannya itu, pengamannya itu kita tempatkan masyarakat sini yang berkat TP Depok untuk kita berikan ruang usaha kecil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang Juanda Alhamdulillah sudah hijau, indah. Nah itu mereka berusaha itu dengan legal berdagang tanaman hias dan lain sebagainya. Sehingga bisa keindahan kotanya itu muncul. Karena saya keliling Jabotabek, Jalan Juanda itu adalah jalan yang paling indah. Coba Bapak, enggak ada kontur jalan seperti Jalan Juanda. Enggak, konturnya juga bagus. Gunung Kidul. Seperti itu. Luar biasa, bisa memecari. Tempatnya serem ya, tempat untuk orang-orang yang kita takhuni. Tempat serem terjadi salah satu kerusuhan yang luar biasa tingginya. Kriminalitas, Pak? Kriminalitas. K3D adalah komunitas kampung kita Depok. Ini juga tidak lepas bimbingan pemerintah kota Depok. Alhamdulillah tadi saya berharap semakin ditingkatkan. Bahkan K3D sendiri itu sudah ada beberapa titik yang kita rapikan secara bersama berkolaborasi dengan Pemkot. Di antaranya kolong flyover yang tadinya luar biasa. Brongnya sekarang bisa saya buka jadi ruang tematik. Ada olahraga, ada seni, ada perpustakaan. Itu yang di kolong flyover Arief Rahman. Terutama ada tanaman untuk kas Gunung Kidul. Jadi bertotak tanam di sini sayuran. Nah, saya salutnya. Untuk mengerikrut bahasa saya pertanian tentang sayuran penjendangan itu sangat hebat sekali untuk merangkul petani-petani dari Gunung Kidul. Berapa tahun kah itu? Tidak butuh lama. Karena gini, kembali lagi saya selesaikan dulu K3D awal dikerjakan. Nah, itu adalah yang menyangkut. Nah, Pemda sendiri kan saya juga agak-agak bingung, Pak. Ini kan walaupun keberadaannya di Depok, tapi kan bukan asetnya pemerintah kota Depok. Betul. Sehingga ya mau nggak mau bagaimana caranya bisa kolaborasi dan komunikasi melalui pihak masyarakat. Nah, tapi alhamdulillah penjendangan sudah bisa merangkul dinas kepemerintahan, Pak Sekedahan dan Sewu. Apakah titik sosok seorang Pak Gowo bisa diakui di kota Depok yang namanya... Ya, baik. Pertama, mungkin di forum ini saya berterima kasih tadi. Sudah diceritain banyak oleh Pak Gowo bahwa pertama prinsipnya pemerintah ini adalah nggak akan bisa bekerja sendirian. Butuh dukungan, butuh partisipasi, butuh kolaborasi dari semua pihak. Termasuk di dalamnya K3D yang dibentuk oleh Pak Gowo, komunitas kampung kita Depok ini. Ini sudah tadi disampaikan sudah bekerja sama dengan kita dengan... Kalau dicerita objek ada beberapa tempat yang kita kerjasamakan gitu ya. Baik di Jalan Juanda di sini, Ujung Juanda. Kemudian tadi di Kolong Playover. Kemudian di Arief Rahman dekat PLN kita buat gitu ya. Artinya ini nggak lepas dari kerjasama. Jalan Nusantara, Pak. Dan hari ini kita memaksimalkan, ini kalau saya bilang, ini tuh tempatnya, tempat emas ya. Tempat emas karena mana ada tanah seluas ini di jalur Juanda, protokol, depan kita aja udah jadi mal gitu ya. Ini tanah emas yang ditemukan oleh Pak Gowo, dalam arti ditemukan bisa dimanfaatkan dan kerjasama dengan pihak yang memang punya otoritas terhadap tanah ini. Dalam hal ini PT TLKJ, ini tanah emas. Kemudian digarap oleh emas-emas nih ya. Kebetulan komunitas Gunung Kidul yang menjadi bagian dari garap ini. Saya yakin tanah ini akan menghasilkan banyak emas. Makanya kita pemerintah Kota Depok berterima kasih kepada K3D, berterima kasih dengan komunitas Gunung Kidul yang telah berpartisipasi bagaimana membuat tanah emas, dikelola oleh emas-emas, bisa menghasilkan emas gitu ya. Ini yang kita harapkan gitu ya. Tentang emas tersebut, bukan masalah ada emas jumal di sini ya? Pak Sam, penjenengan mendampingi Pak Gowo sudah berapa lama bisa lunak sekali, padahal Pak Gowo itu sosok seorang, ya? Tapi mau sedikit saja, sedikit saja dijelasin. Baik, terima kasih, berizin Pak Cek Den. Di hati kami, Beliau itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Sehingga kami tidak perlu takut yang namanya Pak Gowo itu seperti apa. Kebetulan awalnya itu kami ketemu ada event alalwihalal. Setelah ini Beliau menyampaikan program, Mas, apa kita mengumpul saja? Gimana kalau kita bikin program urban farming untuk ketahanan pangan Kota Deku? Kami teman-teman sama, komunitas Pak Gowo itu dengan senang hati dan alhamdulillah atas bimbingan beliau, kami juga bisa... Ada lima tahun? Tiga tahun? Empat tahun? Kelebaran kemarin, Kidul Fitri kemarin. Lapan bulan? Lapan bulan? Luar biasa. Pak Mas Jumali, Tuan-tuan saya mau, dengan kerawanan yang di sini ini karena penjanaan sosok seorang pendekar, dengan membela K3D, penjanaan seorang pendekar, boleh? Penjanaan siap dan siagakah untuk membantu dengan keamanan wilayah Kota Deku? Siap. Mohon izin Pak Sekda, Pak Deku. Ini kalau saya dengan Pak Deku ini bukan orang lain lagi, sudah kaya orang tua, plus apalah pokoknya komplit lah. Penjanaan hasil di Gunung Kidul? Tulen. Oh, ketok. Bacanya kalau caplek. Kebetulan untuk mengamankan Pak Deku, di base campnya Pak Deku sudah berdiri sekitar enam tahun base camp PSJT. Oke. Pendekar-pendekar PSJT kumpulnya di sana. Tapi siap mengamankan? Sekaligus ada pendopo dan kegiatan seni bela diri, untuk mengembangkan seni bela diri yang ada di Depok. Yang belajar putra-putri Depok, ada atlet, ada segala macam. Yang kedua, di base camp pendopo Pak Deku adalah komunitas untuk rutin Pak Gujuban Gunung Kidul mengadakan pertemuan bulanan. Kebetulan saya salah satu pendiri Pak Gujuban Gunung Kidul yang ada di Depok. Luar biasa. Dan saat ini masih pembina. Ketua, ada kelamaan ketuanya. Dan selalu berkegiatan rutin di KTKD. Oke. Terima kasih Pak Deku, luar biasa. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya pada liputan pagi siang hari ini. Sangat luar biasa. Kita bersinergi dengan Pak Bowo, Pak Sekda, Pak Mali, dan Pak Sam. Saat ini kita berdiri untuk semangat membuat pertontohan. Pak, ada satu lagi. Saya memohon kepada Pak Sekda. Yang sudah kita kerjakan, itu kan memang dari awal kita sepakat Pak ya. Membangun itu mudah. Menjaganya yang sulit. Karena di kolong flyover itu terlalu banyak apa ya, yang masih ambur adul seperti pedagang dan angkot. Itu saya mohon OPD terkait, baik di SUB maupun Pol PP. Itu terus menerus untuk menertibkan yang ada di situ. Nah, kami sendiri sudah koordinasi dengan Satlantas Kota Depok. Agar jalan itu sesuai fungsinya. Tidak dipakai parkir, tidak dipakai dagang. Jadi dengan di SUB sudah, dengan Polres sudah, khususnya Satlantas. Namun, saya agak kesulitan dengan Pol PP, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja, mohon Pak Sekda. Itu dimaksimalkan untuk penertibannya di situ. Itu, terima kasih. Ini kan Pak Sekda ya, sudah hafiz. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Pak Bowo. Seorang pendekar dari Gunung itu. Asik. Terima kasih, Pak. Pak Sekda, terima kasih. Terima kasih, Mas Jumali, pendekar kita. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Semangat untuk Gunung Kidul K3D. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.